tentang bagaimana alokasi atau kinerja bank di dalam memberikan pembiayaan atau pendanaan kepada sektor batu barat. Nah saya diminta oleh Panitia untuk menjawab bagaimana kita bisa mengarahkan bank untuk tidak membiayai proyek-proyek energi fosil. Tapi tentu untuk bisa menjawab pertanyaan itu, bagi saya, kita semua, saya mengajak teman-teman untuk memahami dulu bagaimana sebetulnya ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia. Apa situasi yang melata belakangi, apa kendalanya, apakah ada persoalan struktural yang mempengaruhi upaya kita membangun ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia itu. Dan mengapa kita butuh dan bagaimana yang semestinya. Nah kalau kita semua bicara tentang pembiayaan pendanaan dari bank atau tadi Mbak Bin Bin bilang dari surat hutang gitu ya. Nah itu kan bisa dari pasar modal, dari bank, itu kita sebut tuh sektor jasa keuangan kalau di Indonesia. Nah dalam bahasa Indonesia, dalam konteks Indonesia, atau tentunya bahasa Indonesia dengan mudah financial sector atau sektor jasa keuangan. Nah ketika kita ingin menuntut sektor jasa keuangan, baik ya tadi itu surat hutang atau keperbiayaan pendanaan, penjaminan, insulansi, insulansi. Kalau kita ingin menuntut pelaku-pelaku sektor jasa keuangan membiayai pendanaan di jauh, itu namanya kita ingin ada sebuah ekosistem keuangan berkelanjutan. Tungguh dan berkembang di Indonesia. Jadi istilahnya itu. Maka saya kenalkan istilah keuangan berkelanjutan. Yaitu yang disebut sustainable finance. Jadi apa sih yang kemudian melata belakang situasi yang tadi dijelaskan oleh Mbak Bimbin, kemudian soal penggayaan pendanaan untuk macetnya di sektor-sektor hijau atau tetap dominan untuk sektor-sektor yang polluted, gitu ya. Nah itu artinya kita sedang bicara soal bagaimana ekosistem keuangan berkelanjutan di suatu negara. Maka kenapa ketika kita ingin, kita semua nih saya yakin di pollu ini, semua tentunya yakin ingin ikut di dalam gerakan untuk membangun, mengembangkan ekosistem keuangan berkelanjutan. Ya, spesialisasi saya ekonomi terlihkungan, ekonomi tersebut daya alam dan lingkungan, dan kemudian green finance, gitu. Maka memang sejak 15 tahun keakhir ini, upaya saya adalah untuk membangun ekosistem keuangan berkelanjutan yang kita bisa lakukan dari berbagai awal. Nah ini kita ingin bedah ini, sehingga kita tahu sebetulnya mengapa tadi Mbak Bimbing katakan, kenapa sih bank di Indonesia masih membiayai, mendanai, gitu ya. Nah mudah-mudahan kita punya waktu, gitu. Tapi mungkin kalaupun tidak punya banyak waktu, ini adalah awal kita. Untuk tahu akal masalah dari persoalan yang kita ingin bahas, gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi angle saya di dalam pertemuan kali ini. Ini yang menjadi isi presentasi saya, mengapa sistem keuangan berkelanjutan harus ada, kemudian bagaimana pengembangan upaya kita semua dalam membangun ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia. Nah, mengapa sistem keuangan berkelanjutan ada? Kalau kita membaca buku teks atau pelajaran terbaik dari negara lain, gitu ya. Keuangan berkelanjutan atau sistem keuangan berkelanjutan adalah sebuah sistem di mana pelaku-pelaku sektor jasa keuangan, yaitu bank, kasar modal, industri keuangan non-bank, termasuk lembaga penjamin ekspor, termasuk bahkan BPJS, dana pensiun, itu masuk di dalam definisi sektor jasa keuangan, gitu ya. Nah, definisi sistem keuangan berkelanjutan adalah ketika semua pelaku sektor jasa keuangan itu secara menyeluruh, mendukung upaya sebuah negara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, untuk mencapai atau untuk menyelesaikan agenda perubahan ikrimnya, untuk bisa mengejar near zero net emissionnya, gitu. Jadi kalau ada dukungan yang menyeluruh, menyeluruh dari seluruh pelaku jasa keuangan atas upaya sebuah negara melakukan agenda perubahan ikrim dan semua itu, itulah yang disebut dengan sustainable finance system, sistem keuangan berkelanjutan. Nah, mengapa itu kemudian dibutuhkan di Indonesia? Tentu yang tadi dibilang, Mbak Bin, ada persoalan dengan agenda perubahan ikrim. Ada persoalan dengan fenomena perubahan ikrim di Indonesia maupun di negara lain. Ini saya mengacu pada hasil, Saya mengacu pada hasil riset, gitu ya, survei dari World Economic Policy of the Risk. Anda bisa melihat bahwa persoalan perubahan ikrim yang ekstrim, itu kemudian mendukungi top 10 survei yang mengatakan risiko terbesar yang bisa mengancam kebelanjutan hidup manusia di bumi, gitu. Nah, ini Anda bisa melihat, jadi ancaman perubahan ikrim jelas. Kenapa hal ini dan besok ada COP26 di Glasgow, ya. Nah, ini dua hal ini, dua minggu sampai tiga minggu belakangan ini, ya. Kita sangat sibuk, tuh, berbagai volume untuk menyambut COP26, belum kemudian kita menyiapkan naskah-naskah yang akan dipresentasikan oleh berbagai macam lembaga dalam Indonesia, gitu. Ini sebetulnya semua bermuara pada adanya persoalan perubahan ikrim. Jadi ini sudah menjadi pengakuan dunia. Nah, itulah sebabnya masing-masing negara kemudian mengidentifikasi apa sih sebetulnya dampak perubahan ikrim untuk negara kita, misalnya Indonesia. Tadi sudah disebutkan pasti di dalam video tadi, saya juga setuju ya, bahwa video itu sangat mengugah dan bagus sekali untuk disosialisasikan, karena memang kesadaran bahwa itu semua akibat perubahan ikrim, itu masih sangat minim, ya. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Padahal, ini data terbaru tentunya ada, gitu ya, dari BMKG yang mengatakan bahwa hampir 75,35 persen bencana yang terjadi di Indonesia itu akibat dari perubahan ikrim yang disebut dengan bencana hidrometeorologi. Ya, jadi ini memang mengancam bukan hanya soal bumi makin panas, kita makin pusing kepala kalau keluar-luanan, tapi ini persoalan bahwa kita terancam hidupnya, karena mengatibatkan kematian, bencana-bencana itu mengatibatkan kematian, hilangnya penghidupan, ya, karena rumah kemudian habis karena banjir, longsor, dan sebagainya. Jadi, ini memang mengancam keberlangsungan hidup kita dari perubahan ikrim. Nah, itulah sebabnya kemudian ada kesepakatan internasional, kan, yang disepakati di Paris, yaitu Paris Agreement, di mana Indonesia kemudian mencanangkan bahwa di tahun 2030, ya, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca 29 persen dengan upaya sendiri, bisnis as usual, dengan potensi domestik yang ada, 41 persen dengan bantuan internasional. Bahkan, di awal tahun ini, KLHK, asas nama pengelitah Indonesia, telah mengumpulkan sebuah dokumen yang disebut Long Term Strategi Local Bond, LPS-LTCR, kepada United Nations yang menangani ini, UNFCCC, bahwa Indonesia, ya, akan menuju pada zero net emission, ya, menjelang tahun 2060. Jadi, maksimal 2060. Dan diharapkan, sebetulnya, sebelum tahun 2060 itu bisa dicapai, gitu ya, bahkan di pavilion Indonesia DCOP 26, gitu, polu netzing, gitu ya, poluni forestry, itu kemudian mencapai netzing-nya di tahun 2030. Jadi, ada gaungnya, dan gaung itu bertalu-talu, gitu, berkumandang di dalam konferensi internasional, dan itu dituangkan tidak hanya soal presentasi, tapi juga dituangkan dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk kelatulan presiden, bahkan kemarin dikeluarkan kelatulan presiden nilai ekonomi kandil. Jadi, memang ada kemudian gerakan masif, gitu ya, strategi kebijakan, gitu, bahkan institusi, dikembangkan untuk menunjukkan Indonesia memiliki komitmen yang besar dalam mengatasi perubahan iklim, gitu. Jadi, di atas-tatas, gitu, ya, kita tidak ada masalah, gitu, soal kekuatan komitmen pemerintah Indonesia kita. Nah, KLHK lewat data, lewat report second biennial update report-nya, kemudian mengumumkan, gitu, ya, dari sekian banyak rencana nasional untuk mengatasi emisi karbon atau emisi gas rumah kaca tersebut, gitu ya, berapa banyak kemudian kebutuhan pendanaan. Anda bisa melihat di sini kebutuhan pendanaannya sangat besar. Sementara APBN kita memiliki ketabatasan. Jadi, intinya adalah ada financing gap, gitu ya, selisih pengginaan atau kekurangan pendanaan yang tidak bisa diatasi oleh APBN kita, yaitu 60-70%. Nah, inilah yang kemudian menstimulasi bahwa ada persoalan di dalam pendanaan untuk agenda perubahan iklim, untuk mencapai energi low emission, atau tadi follow netting, ya, atau kemudian untuk mempertahankan dan melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia, saksikan oleh dikeluan bos, gitu. Karena kemudian APBN tidak bisa mencukupi, gitu. Nah, ini mengapa kemudian kita bisa mencukupi? Kemudian ada persoalan struktural lainnya adalah di tengah-tengah gaung komitmen strategi yang kuat, kita masih bisa melihat adanya inconsistency, gitu. Jadi, bahwa di satu sisi bahkan ada persoalan presiden tentang komitmen Paris Agreement kita yang emisi karbon 29% dan 41% itu, ya, dan kemalen kemudian persoalan persoalan nilai ekonomi karbon, jadi kita memberikan nilai ekonomi atas emisi karbon, sehingga bisa diperdagangkan atau bisa dikenakan pajak, gitu ya. Nah, tapi di tengah-tengah itu kemudian ada inconsistency dalam upaya pengurangan emisi karbon. Nah, kita ada beberapa catatan di sini, Indonesia masih menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar keempat, di dunia, pada tahun 2015. Kemudian, batu barat masih sumber input energi terbesar dalam bahwa energi kembangkit tenaga listrik, yaitu mencapai 60% pada tahun 2019. Jadi, memang, kalau tadi dikatakan penurunan, terjadi penurunan pengumpaan akan batu barat sebagai energi primal di dunia, itu terjadi memang pada tahun 2020. Tapi, di juga, itu adalah dampak COVID. Saya sengaja mengiringkan di dalam chat ada Global Energy Review 2021. Nah, di laporan itu diprediksikan akan ada kenaikan diman atas batu barat ini. Sekitar 4% di tahun 2021, karena kemudian pemulihan atau COVID segera pulih dan aktivitas kembali, dan kembali kemudian sektor pembangkit tenaga listrik membutuhkan banyak batu barat. Ada teman saya, suaminya yang bekerja di pulsaan batu barat, gitu ya. Padahal teman saya ini sangat peduli lingkungan, tapi karena kemudian selama COVID suaminya tidak punya pekerjaan, maka ketika di awal tahun 2021 ada berita tentang demand for fall will be increasing in this year, yang akan mengincapkan ini, ya dia mengucapkan alhamdulillah karena suaminya bisa bekerja lagi akibat kenaikan permintaan akan batu barat. Nah, ini memang indikasi bahwa batu barat itu memang masih menjadi sumber input energi terbesar ya, di dalam bahwa energi untuk membantu tenaga listrik dan bahkan di Indonesia mencapai 60%. Nah, untuk berdasarkan statistik BP Energi Dunia, 2019 Indonesia produsen batu barat terbesar kelima di dunia dan memiliki kadangan batu barat terbesar ke-10 di dunia. Nah, tampungannya mana, gitu ya. Tampungannya jelas tadi dikatakan oleh Mbak Bimbin di ekspor. China, ya, 90% sektor pembatu listriknya dari batu barat. China dan India adalah konsumen terbesar batu barat di dunia. Nah, itu merupakan potensial market bagi produsen batu barat yang ada di Indonesia. Nah, ketika ada market, demand create its own supply seluruh hukum permintaannya. Permintaan menciptakan penawarannya sendiri. Jadi, ketika ada demand, selama masih ada demand, pasti ada produsen yang siap menyiapkan itu. Ketika masih ada produsen yang ingin memenuhi dikuman itu, maka pasti ada lembaga-lembaga yang disedia untuk membiayai. Nah, ini yang nanti saya tunjukkan ada siklus yang kita mesti potong, yang kita mesti hentikan, tapi bagaimana kemudian kita mesti kalkulasi secara efektif untuk tidak kemudian mengganggu kelangsungan hidup semua pihak yang bekerja di sana. Makanya saya sangat senang dikala di sini karena memang kelompok-kelompok di luar pemerintah harus bekerja teras untuk itu. Karena secara struktural sepertinya ada lingkaran setan yang membuat kita hanya bisa menangis dan mesti bagaimana ini. Karena lagi-lagi kemudian itu adalah kondisi atau fenomena pasar global. Nah, di sini kemudian kalau bicara energi kebarukan sebagai alternatif baru 5%. Nah, ini kalau ini saya persoalan kelapa sawit ini juga masih menjadi persoalan kita untuk contributor emisi tagun. jadi tidaknya persoalan batu barang mudah-mudahan nanti teman-teman panitian ini juga concern terhadap fenomena kelapa sawit. Karena dua hal batu barang kelapa sawit. Dan ada inkonsistensi di dalam regulasi kita juga. Maunya tadi agenda perubahan istri, bahkan gaunya berkalu-kalu, tapi kemudian produksi batu barang kelapa sawit masih mendapatkan banyak privilege privilege gitu ya. Nah, SDG di kita apa kabarnya? Nah, kalau kita lihat lain-lainnya kita masih kita hanya di atas Myanmar, Kamboja. Jadi, ini yang secara struktural membuat tadi ada kelambatan penggerasan di dalam ekosistem keuangan dikantikan. Nah, ini lagi. Kalau kita lihat struktur produk ekosial Indonesia teman-teman bisa melihat ini 2017 ini 1996. kita memang masih sangat tergantung pada ini batu barang artinya kita masih tergantung pada eksploitasi sumber daya alam fosil dan itu tidak ada teribahan. Coba kita bandingkan dengan Vietnam. Ini 1996 sama dengan kita sumber daya alam tapi sekarang Vietnam sudah bergeser ke IT. Jadi, kita salah dengan Vietnam soal kemudian transformasi struktur ekonomi. kenapa? Lagi-lagi tentunya karena kemudian ya tadi itu bahwa ketika masih ada diman atas produk-produk yang kita eksploit dari alam selepas dari itu tidak bisa terbarukan itu sangat mengganggu agenda perubahan kita atau kemudian agenda pembangunan petanjikan kita maka paling mudahnya adalah dilakukanlah pekerjaan-pekerjaan lama yang tetap mendapatkan keuntungan. Jadi, kita memang males berinovasi, males bergeser atau melakukan transformasi untuk hidup yang lebih baik atau yang lebih berlanjut. Dan tentunya ini juga faktinya mendapatkan pelindungan dari peraturan. Artinya tidak hanya soal market fall tapi juga konsekuensinya perusahaan-perusahaan yang bekerja di sektor alam, sektor eksplaktif masih sangat dominan karena memiliki kontribusi penting di dalam penerimaan negara maka demi atau atas nama stabilitas penerimaan negara bahkan peningkatan penerimaan negara maka harus dilindungi logikanya kalau tidak penerimaan negara akan berkurang. Nah, inilah yang secara struktural mengapa kemudian tadi itu pelaku-pelaku sektor jasa keuangan sepertinya tidak bisa melepaskan diri dari pembiayaan pendanaan untuk sektor yang atau khususnya batubarah. Ya, bagaimana sebetulnya kalau kita lebih khususnya gitu ya ada tidak sih upaya membangun ekosistem kelanjutan nah kalau kita mau memetaskan sumber pendanaan untuk perubahan iklim atau untuk mencapai net zero emission atau low carbon development atau sustainable development goals gitu ya kita bisa petakan tuh dana publik gitu ya atau dana yang dikelola oleh pemerintah baik masuk di dalam catatan APBN maupun atau catatan tapi tidak masuk secara dalam pendanaannya dalam budgetingnya gitu ya dan non-publik gitu ya atau yang teribat gitu nah kalau untuk dana publik tentu ada kekebatasan ya ada sumber internasional tapi nanti saya tunjukkan ada kekebatasan juga untuk mengakses sumber dana internasional maka kenyataannya gitu ya untuk sumber dana internasional untuk pendana perubahan ekrim hampir 90% didominasi oleh hutang karena sebetulnya ada dua macam kan hutang atau tubah gitu nah 90% kita didominasi oleh komposisi hutang untuk pembiayaan pendanaan itu hutang kan artinya harus disembalikan dan itu merupakan tanggung jawab generasi mendatang gitu ya sehingga itu menjadi persoalan maka yang kita bisa harapkan sebetulnya adalah sumber pendanaan non-publik inilah nah inilah sumber-sumber pendanaan yang menghiasi ekosistem keuangan dikelanjikan kita kalau yang saya tidak beri tanda hitam itu adalah dananya kecil tentunya ya bilantropi korporat sosial atau PJSR tanggung jawab sosial lingkungan atau aksekses lembaga jasa keuangan atau sosial jasa keuangan kemudian green bond dari lembaga green bond dari lembaga non-publik kemudian investasi langsung dari swasta domestik swasta langsung nah ini yang meski kemudian kita mobilisasi untuk menutupi financing gap yang tadi yang 10% nah karena kenapa kita mesti mobilisasi yang dana non-publik ini Anda bisa lihat ketika APBN kita ditandai mana sih alokasi APBN kita atau spending kita untuk agenda untuk mencapai 29% tadi itu yang disebut climate budget spending Anda bisa melihat hanya 3,6 4,7 4,9% saja dari APBN tahun 2020 malah mengalami penurunan karena COVID jadi di bawah 4% diharapkan 2022 kembali pulih sampai di atas jadi masih di bawah 5% dari total APBN kita untuk pengeluaran pengeluaran atau pembelanjaan yang dikeluarkan oleh lembaga atau kementerian di Indonesia untuk mengatasi atau untuk menyelesaikan agenda perubahan jadi masih sangat minimal apalagi dana tersebut bersungguh dari APBN lagi pula kalau kita menghitung proporsi total APBN terhadap PDB kita itu hanya 14,5% di tahun 2019 ketika original situation sebelum COVID artinya APBN kita hanya bisa membiayai 14,5% dari dinamika seluruh aktivitas ekonomi lagi-lagi itulah yang membuat kemudian memang harus dimobilisasi dana di luar APBN atau bukan dana publik yang juga ada persoalannya ini kalau dana publik dari dana multilateral ini persoalan mereka semua ada Green Climate Fund ada ini ada beragam ada Adaptation Fund ada Global Environment Facility ada multilateral di Furman Bank ada kerjasama bilang-bilang regional tapi persoalannya ini semua punya persyaratan semua punya prosedur ya dan kemudian tidak mudah untuk memenuhi kualifikasi kemudian bahkan juga banyak yang tidak mengetahui bagaimana mengakses dana dari lembaga multilata tersebut biasanya kemudian tiba kalaupun bisa itu lewat pemerintah dan sifatnya nanti modelnya adalah pinjaman maka kemudian fokus kita adalah pada yang dana non-public dan fokus terbesar adalah pada bagaimana partisipasi lembaga jasa keuangan atau sektor jasa keuangan jadi memang sangat terlepas sekali yang bisa bahas kali ini memang intinya adalah sebetulnya disini karena dominasi pembiayaan ada di sana iya maksudnya tapi kalau ayah tiba-tiba di bodang nah ini perang sektor dan sektor jasa keuangan gitu ya kalau kita bagi nah di bawah ini maksudnya sektor sektor ekonomi gitu ya apakah sektor petanian atau industri atau jasa yang paling utama tentunya manufaktur atau sektor-sektor yang memang mengolah bahagian keuangan jadi dan kemudian sektor yang kemudian mengeksploitasi sumber daya alam atau kemudian seperti sektor pembangkit listrik terusnya ini yang disebut dengan sektor real di dalam perekonomian suatu perekonomian nah interaksinya adalah apapun yang dibutuhkan oleh sektor real seharusnya itu mendapatkan pembiayaan atau pendataan dari sektor jasa uang berbagai macam ragam instrumen keuangan kalau bank lewat kredit mereka itu mengasih uang kalau lewat kerjaman atau pendidikan pasar modal bisa menguasakan di surat utang dalam bentuk rukuk atau green bonds atau saham dan sebagainya asuransi memberikan penjaminan untuk aktivitas yang dilakukan jadi dalam siklus ekonomi harusnya dimaksud maka apapun yang terjadi produk-produk yang dihasilkan oleh sektor jasa sektor uang itu tergantung pada diman dari sektor real tersebut diman maksudnya atas alimansi produk produk penguangan yang disuasakan oleh sektor jasa sektor tersebut maksudnya adalah sektor real dia mesti sebuah sebuah proposal investasi nah ini cuman ini adalah dalam bentuk untuk pembiayaan pendanaan sebuah projek kemudian kalau kita sebut siklus ekonomi tapi ini juga bisa menjadi kalah setan ketika semua tergelang lewat rekanan total terus terusan apa yang bisa membatasi terus ya itu yang disebut dengan gulat atau diperfensi pemerintah ya cuma memang ada kebatasan gitu ya kalau teman-teman baca sejarah ini mudah sekali didapat lewat website OJK khusus keuangan berklanjutan gitu ya OJK telah memulai 2015 lewat perjalan keuangan berklanjutan buat OJK untuk keuangan berklanjutan produk keuangan hijau gitu ya sekarang kemudian dibuat kedoman-kedoman teknik untuk bank untuk perusahaan efek manajer investasi perusahaan publik untuk menjalankan atau untuk membiayai mengganai prioritas hijau sampai kemudian ada peta jalan yang kedua tapi kemudian ada kebatasannya adalah ketika kemudian ada regulasi maka dan ketika kemudian pemerintah di sektor masih melakukan konsistensi tadi itu ya OJK dalam membangun ekosistem keuangan kelanjutan ini ada kebatasan untuk tidak bisa menghasilkan pelarangan atas pendanaan atau pembiayaan untuk sektor yang politik ketika kemudian jangankan market diman 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 seperti yang tadi saya jelaskan regulasi lingkungan regulasi yang ada di Indonesia karena sektor-sektor yang politik masih sangat berkontribusi pada penerimaan negara itu masih sangat melibumi investor sektor ini jadi ini regulasi sektor jasa keuangan ada regulasi sektor real yaitu ILHK kementerian industri kemudian kementerian pertanian nah ini kita bisa melihat bahwa ada kemudian beberapa tujuan pembangunan Indonesia yang kemudian saling kontradiktif satu memancul pertumbuhan ekonomi meningkatkan peningkatan negara kemudian ada agenda peribang iklim ini yang kemudian membatasi gerak regulator dalam hal ini OJK untuk membangun ekosisi lagi pula di negara manapun bicara soal inovasi produk-produk keuangan maka biasanya memang itu adalah market off nah ini sulit kemudian dikepis ketika negara kemudian membatasi membatasi respons sektor jasa keuangan atas market call karena kemudian konsekuensinya adalah pada pelambatan pertumbuhan kinerja sektor jasa keuangan itu sendiri yang sangat dihitungkan untuk perekonomian gitu ya pelambatan kinerja bisa mengakibatkan ada banyak yang credit market ada banyak yang bank tutup kita trauma kasus BLBI sedang dipangani dan sebagainya ada lagi isu governance dan sebagainya jadi ini masuk dalam kemelut yang dalam keuangan bepati nah selain ini ya ada isu-isu lain gitu yang kita temukan di lapangan gitu ya adalah sektor jasa keuangan relaksan enggan atau belum terlalu ekspansif untuk membiayai pendanaan hijau atau masih tetap ke energi ke batu bara atau sektor yang polutif ya karena ya ada beberapa faktor jadi sampai sekarang pelaku sektor jasa keuangan masih menganggap membiayai mendanai proyek-proyek hijau energi kebarukan itu resikonya tinggi ya itu satu kemudian akibatnya mereka tidak mau dananya bersumber data tunggal yaitu dari dana pihak ketiga karena kalau ada kredit market tidak bisa disembalikkan tentu sedih mengganggu kinerja kemudian tidak familiar terhadap the nature of project-nya itu sendiri geothermal atau panas bumi atau kemudian biomasa biogas atau energi terbarukan lainnya angin atau kemudian sumber-sumber energi terbarukan yang memang belum terlalu familiar dipahami oleh para pegawai bank di divisi korporasi bank untuk pendanaan jadi ini menjadi persoalan ada harus capacity building yang senantiasa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari pelaku sektor jasa keuangan akan karakteristik alamnya dari kelas-kelas tersebut nah kemudian suku bunga mengikuti suku jumlah yang berlaku di pasar tentunya artinya sekarang si pelaku ini bicara soal opportunity cost di sektor yang politik tapi pasti laku karena biaya untuk menijak itu yang disebut kukum jumlah ini tinggi ini kan memilih ngapain di sektor yang resikonya tinggi yang gitu mending sektor yang resikonya rendah penggauian bank tidak berasa dan ada pasalnya ada yang untuk ngejualnya gitu ya potensial malasetnya maka bicara soal itu ya lebih baik invest di politik sektor gitu ini menambah kemelut apa ekosistem keuangan perpanjutan kita gitu kita bisa memahami dan mudah-mudahan teman-teman war kawan mengulas terus menaruh saya senang menjelang COP26 ini semua majalah media massa membicarakan soal agenda perubahan itu maksud saya jangan berhenti jangan hanya menyambut event ini terus menaruh saja ada logik khusus untuk tetap mengusung gerakan melawan kemelut atau kemelut nah ada kemudian tipologi memang ada yang sangat progresif yang disebut sustainable exercise tapi juga ada yang defensif ya orientasi kurang beranjara peningkatan biaya resiko tinggi ada yang preventif ya mencoba memasukkan di dalam manajemen resikonya gitu ya kemudian ada offensive kemudian dikenal jadi secara alamnya anda kemudian praktikasi bidang ini terjadi di dunia dan sebagian besar memang masih di posisi defensive actors karena lagi-lagi market does exist gitu ya market hold does exist gitu nah sekalipun tadi OJK sudah melakukan upaya membangun ekosistem sudah tahun 2014 anda bisa melihat komposisinya masih sangat kecil pendanaan ini first mover sustainable bank ini di deprasikan OJK di tahun 2014 pada saat diluncurkan pekajalan keuangan berkaitan jadi ada 8 bank yang menguasai 48% total aset perbankan di Indonesia nah anda bisa lihat sejak 2016 sampai 2018 baru 2% dari total financing ke sektor hijau nah yang paling banyak untuk saslo energy culture energy energy yang masih belum banyak berkembang di infrastruktur saslo saslo jadi masih 2% dari total ke depannya jadi masih sangat jauh dari apa yang kita harapkan atau ekspektasikan atas adanya POJK 5K 2017 yaitu POJK tentang keuangan bukan gitu nah POJK keuangan bukan bisa untuk membangun ekosistem keuangan bukan bisa sengaja dibuatnya adalah pelaturan yang ekspansi pelaturan yang mensimulasi inovasi produk-produk pembiayaan pendanaan dari seseorang keuangan nah tapi kemudian hasilnya masih belum terlalu signifikan karena masih bergerak di angka 2-4% dari total kredit atau financing bank untuk membiayai green project sisanya ya tentu yang politik jadi memang masih banyak persoalan besar nah tentu kita masih punya banyak waktu untuk diskusi makanya diskusi seperti ini harus-harus dilakukan teman-teman media tetap harus memiliki rubrik tetap untuk mengusung perubahan iklim dan banyak lembaga-lembaga seperti yang disimpin oleh Mbak Binding kemudian Mongobay atau 350 gimana nyebut 350 organisasi yang kemudian selalu mengkampanyekan untuk gerakan hijau ini memang harus ada nah usulan saya sebetulnya upaya kita untuk membawa atau untuk mengembangkan ekosistem keuangan bukan 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 ini harus masuk di dalam sebuah grand design skema dan mekanisme transisi di Indonesia sehingga ada konsistensi antara regulasi strategi kebijakan implementasi yang dilakukan oleh pemerintah di sektor maupun di sektor jasa keuangan jadi jangan kemudian saling kontradiktif satu sama lain karena secara struktural ini tidak akan bisa tidak akan mengakselerasi bangunan ekosistem keuangan berklanjutan kita nah semua pihak harus terlibat ini saya lagi sakit sebetulnya tapi saya sangat antusias karena isunya adalah isu yang memang harus terus-menerus disosialisasikan kemudian kelompok di luar pemerintah yaitu kita semua ini untuk konsisten jadi yang paling penting sebetulnya konsisten menjaga konsistensi karena sampai hal ini pun masih ada konsisten dan juga tentunya isu governance ya isu governance itu maksudnya regulasi sudah dibuat pelaturan presiden jangankan pelaturan presiden undang-undang tidak mengamankan komitmen dan strategi sebagus tapi ketika ada negosiasi ya dari produsen yang masih sangat dominan dalam berkontribusi untuk penimuan negara maka regulasi tersebut bisa dilindas atau bisa kemudian mengubah regulasi tersebut memunculkan regulasi baru yang mengunculkan produsen-produsen dari sektor yang politik termasuk dari udara nah ini soal kemudian konsistensi dan gampang harus terus-menerus kita kawal dan kita jargah gitu setelah ketat gitu untuk makanya banyak kita kita kenakan ke KPK isu-isu tentang lingkungan ini kemudian mendorong konsumen lagi-lagi kan isinya tadi kan sebetulnya market for maka memang sampahnya untuk green consumer ya green product green selfish ini jangan dianggap remeh karena ini pasti yang akan mempengaruhi market for global maupun nasional konsumen ini memiliki kekuatan yang sangat besar karena tadi hitungnya adalah demand for green product jadi kalau semakin banyak demand green product maka pasti akan ada penggurus yang lain jangan terlalu apa ya akriori terhadap market malah kita harus siasati bagaimana kita kemudian influence market maka salah satu jalan adalah influence consumer behavior how to change consumer behavior from ground to green kemudian mendorong peningkatan pemahaman dan pengembangan inovasi skrimal pembiayaan pendanaan untuk loyek hijau sampai hari ini pelaku sejarah keuangan masih bingung bagaimana financing special untuk loyek hijau bagaimana financing skimnya blended finance dan sebagainya nah saya berharap teman-teman yang ada disini ikut membantu di dalam meningkatkan pemahaman pengetahuan kepedulian untuk inovasi financing scheme untuk loyek-loyek hijau sebagai ganti dari loyek-loyek yang kemudian terakhir tentunya kerjasama kinergi saya sangat senang tadi di awal setelah pemutaran video kita diajak untuk membangun kerjasama yang memiliki visi misi saya yakin kita semua memiliki visi misi yang sama makanya memang harus ada networking yang kuat kita bangun di jalan ini sehingga kemudian terus-menerus kita gaulingkan kampanye ini untuk mengusung transisi hijau di Indonesia yang accountable dan dapat dikotak di Jawa itu saja dari saya Tunggu